oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya salam bocah durian oke teman-teman kali ini saya akan coba upload stok saya untuk jenis durian duri hitam atau oci dan juga bawor poli bekan teman-teman ini kita dari atas dulu ya nah itu pegawai saya tim saya si mas lihat ketutup sama bibit dan ini stoknya ini yang oci kaki tiga kalau oci ini apa daunnya gak terlalu hijau jadi hijaunya hijau muda dan ini yang hijau tua ini adalah bawor cuman karena memang itu tunasnya tunas muda aja jadi kelihatannya hijau muda tapi kalau yang ini hijau tua hampir ke biru ini ya hijau tua ini nah ini untuk stok yang bawor kaki tiga dan juga oci kaki tiga ya ini dari atas pemandangannya teman-teman kita coba ke bawah supaya apa supaya kelihatan bentuknya seperti apa ya oke sebentar ini nah ini teman-teman ini rata-rata tingginya 1,5 meter ada sebagian yang lebih tapi saya selalu bilangnya 1,5 meter aja ya nah ini bawor seperti ini kaki tiga ya teman-teman nih oh shoot kita dari bawah dulu dari bawah kelihatan kan rampag rampag itu seimbang kita coba ke pinggir nah ini yang bawor polybagan kaki tiga ya penampakannya seperti ini teman-teman silakan dinilai silakan di cek nah ini penampakan bibitnya yang bawor kaki tiga seperti ini ya teman-teman lanjut ini juga sama bawor kaki tiga ya ini hijaunya hijau tua teman-teman karena apa baru makan pupuk ini yang muda-muda karena apa tunasnya tunas muda ya ini juga sama bawor yang ini sebelah sini kesana itu bawor dan yang ini adalah duri hitam ya tingginya 1,5 meteran tapi sebenarnya ada yang lebih tapi kita bilangnya 1,5 aja dan lihat teman-teman tuh oci atau duri hitam ini stoknya 200 pohon ya kalau yang ini bukan teman-teman nah ini oci atau duri hitam stoknya lihat ganteng-ganteng teman-teman subur-subur ya ini sebenarnya hari ini harusnya disemprot besok pagi aja lah ya ini stoknya lihat yang ini tingginya kurang lebih bisa hampir 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 2 meteran tuh uh gagah pokoknya ganteng gagah uh lihat teman-teman tuh ini tinggi saya aja ketutup ini teman-teman ya lihat tuh ini jadi kalau kita diamkan ini udah di polybag yang maksimal ukurannya didiamkan 1 bulan atau 2 bulan ini akan benar-benar ganteng bibit ya jadi teman-teman bisa lihat seperti ini ini kalau bagian bawah daun ini udah apa jatuh nah ini yang ini pun nanti jatuh ini batang yang ini akan membesar dan nanti ada tunas-tunas yang lain ya teman-teman bisa lihat kan nih seperti ini ini jadi teman-teman kalau misalkan lihat daun yang seperti ini udah mulai jatuh nah itu pertanda nanti si cabang yang ini akan membesar teman-teman lihat kan nah ini yang oci ya tuh stoknya banyak apalagi yang ini nih lihat kelihatan jadi ini daun kuning ini bukan hama tapi apa ini mau gugur ya teman-teman tuh tuh bagian bawahnya berarti ini tandanya akan membesar jadi siap-siap teman-teman jangan heran nanti dan ini kita lagi bersihkan dulu lokasi kita ya karena apa karena jukutnya atau jukutnya rumputnya udah kemana-mana teman-teman jadi kita bersihkan dulu ini kebetulan bibit musangking yang 3 meteran ada yang punya ini punya ibu bos sukabumi ya kemarin gak masuk pas truk pertama jadi masih sisa ini ya jadi itu teman-teman silahkan bagi teman-teman yang berminat bibit durian oci atau duri hitam si bocah durian ganteng maksimal ukurannya 1,5 kaki 3 poli bekan ini bibit-bibitnya ya stoknya hanya 200 pohon teman-teman ini bibit-bibitnya silahkan dinilai ini tinggi saya 160 teman-teman alhamdulillah subur-subur karena hujan terus setiap hari di samping oci yang bawor kaki 3 poli bekan masih ada juga nah ini dia ya tingginya juga sama 1,5 meteran poli bekan jadi kalau poli bekan lebih murah teman-teman ini ukuran 1,5 poli bekan harganya lebih murah ada bibit dongkelan yang tingginya hanya 1 meter up tapi harganya 2 kali lipat yang ini yang manakah gerangan yang ini nih teman-teman nah yang ini meskipun pendek harganya mahal kenapa ya teman-teman lihat aja teman-teman kira-kira ini bibit yang ada di depan kamera ini menurut teman-teman bagus atau enggak saya aja senang lihatnya teman-teman makanya ini disimpan di pinggir gajebo supaya apa supaya ada tamu kesini langsung kepincut jadi sebenarnya ini tidak dijual harusnya kenapa karena buat dipajang aja pemanis ya ini adalah bibit durian bawor dongkelan yang saya simpan di planter bag dan lihat segar-segar kan kenapa karena habis dipupuk ya ini tuh lihat teman-teman pupuk organik bocah durian ya habis dipupuk jadi kemarin semua bibit saya ini kita pupuk pakai pupuk organik supaya apa daunnya hijau dan keluar tunas alhasil memang bener ini lagi pada keluar tunas jadi nunggu tiga mingguan super-super ini bibit ya tuh lihat ini dua ganteng banget ya ini juga sama sebenarnya banyak ini stoknya di bawah nanti kita bikin video khusus deh dan ini juga lihat sekalinya dipupuk ini tunasnya breng semua teman-teman tuh jadi ketika tunas yang ini keluar tuh daun-daun yang di bawah ini mulai berguguran ya berganti mantap pokoknya silahkan teman-teman yang minat langsung chat WA aja jadi mohon maaf bagi teman-teman yang suka nonton di facebook saya jarang bales chat di facebook karena apa ratusan bahkan mungkin ribuan chat yang datang saya gak sanggup ngebalesnya ya jadi lebih baik langsung chat WA aja segedar tanya-tanya juga boleh oke mungkin cukup sekian video kita kali ini nantikan video kita selanjutnya salam bocah durren mantap selamat menikmati